beginilah sederet seleb yang mempunyai transformasi sangat pesat awalnya memiliki wajah yang imut hingga mempunyai bentuk tubuh yang kekar dan maju abis sederet seleb ini mempunyai perubahan sangat pesat ya beberapa selip tanah air ini ternyata dulunya mempunyai wajah yang imut-imut dan terlihat lucu serta memiliki tubuh apa adanya namun dengan seiring berjalan waktu transformasi yang dimiliki beberapa selip ini justru terlihat keren dan maju abis bahkan kini mereka juga mempunyai bentuk tubuh yang kekar seperti dengan jiku jiriku dan randi pangalila selain itu ada juga beberapa selip yang mempunyai transformasi dengan bentuk tubuh yang kekar siapa saja kah mereka? yuk kita simak video selanjutnya halo sahabat net sebelum lanjut nonton videonya untuk berlangganan dengan channel kita ini silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis sahabat net terima kasih ya yang pertama ada jiku jiriku siapa sangka susuk jiku jiriku mempunyai perubahan yang sangat pesat iya jiku saat masih kecil dirinya mempunyai wajah yang imut-imut dan lucu bahkan tubuhnya pun jauh berbeda dari sekarang transformasi yang dimiliki oleh jiku kini sangat luar biasa jiku mempunyai tubuh yang ideal dengan bentuk tubuhnya yang kekar dan maju abis sahabat net dan berikutnya di posisi kedua ada ganinra bimu selain jiku jiriku ada juga suami dari andrea dian ganinra bimu yang juga hampir sama dengan jiku jiriku perlu diketahui ya sahabat net bahwa bimu saat masih kecil dirinya memiliki wajah yang imut dengan senyuman yang lucu tetapi kini ia sangat suka dan giat olahraga terbukti bahwa transformasi bentuk tubuhnya pun menjadi lebih sipik dan tampak mempesonah apalagi terdapat gambar tattoo pada tubuhnya tersebut sahabat net ya berikutnya di posisi yang ketiga ada nama David Naib perubahan dari David Naib terlihat sangat begitu pesat iya ketika dirinya masih muda sampo kals ini tampak kurus dan bentuk tubuh gak begitu ideal ya sahabat net namun waktu demi waktu transformasi pada sampo kals ini begitu sempurna dengan bentuk tubuhnya yang tampak ideal dan terlihat lebih gagah di urutan yang keempat ada Didi Koroboser tentu gak asing lagi dengan Didi Koroboser sang mentalis tanah air karena dia masih muda Didi mempunyai wajah yang begitu lucu dan cabi serta identik dengan khas rambutnya yang dikepang namun kini sosok pesulap handa telah merubah bentuk tubuhnya dengan yang jauh berbeda dari sebelumnya iya Didi kini mempunyai tubuh yang sangat kekar dan berutut dengan hasil olahraga nge-gym yang ia lakukan dan berikutnya di posisi yang kelima ada Joy Taslim menjadi seorang aktur tanah air hingga menembus perfilman skala internasional serta matan atlet judu Joy Taslim saat masih muda mempunyai badan yang biasa saja sering giat olahraga dan berlatih perubahan bentuk tubuh Joy Taslim semakin baik daripada sebelumnya karena sekarang ini ia mempunyai tubuh yang sangat ideal dan sisi dan berikutnya di posisi yang ke-6 ada Sip Arnold Sip Arnold adalah salah satu juri dari Master Sip Indonesia enggak banyak yang tahu ya sahabat net bahwa Sip terkenal satu ini saat masih muda mempunyai wajah yang lucu dan imut-imut dengan berjalannya waktu Sip Arnold justru menunjukkan perubahannya dari segi bentuk tubuh yang kini sangat macu dan ideal dan berikutnya di posisi yang ke-7 ataupun yang terakhir ada Randy Pangalila salah satu aktor pemeran dari sinetron Cinta Pitri Randy Pangalila sama halnya dengan silip yang sebelumnya ia mempunyai wajah yang sangat imut di waktu muda dan sekarang pun sangat berubah sempurna dengan bentuk tubuhnya yang kekar, sesvik dan macu abis bahkan Randy sekarang ini tampak begitu mempeson nasabat net Terima kasih telah menonton!